Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain Elemental Battletail Alright teman-teman, jadi di video kali ini gue mau showcase ke kalian elemen gravity dan sekaligus kalo keburu nanti gue pengen juga coba yang spectrum karena gue kebetulan udah unlock nih baru aja gue unlock tapi gue belum coba sama sekali ya jadi nanti kita coba liat bareng-bareng lah ya oke jadi pertama kita akan bahas yang gravity dulu singkat aja ya, karena ini sebenernya gampang sih gravity itu oh iya buat yang ngasih tau gue, kalo skillnya tuh harus ditahan ya bang, gak ditahan juga sih sebenernya ada beberapa yang gak ditahan gak apa-apa tapi ada beberapa skill yang kalo ditahan tuh jadi lebih bagus, contohnya kayak gini nih skill pertama yang gravity ya ini kalo gak ditahan begini kayak gitu ya kalo ditahan jadi seperti ini teman-teman tuh jadi lebih besar kalian liat gak? dan dia lebih jauh dan ininya lebih gede nih apa sih kubahnya jadi yang skill pertama ini kayak cuman ngelempar gravity gitu doang sih kayak gini nih tuh kayak gitu ya dan itu lumayan sakit 375 temen-temen cooldown-nya pun cepet ya ini lebih sakit daripada water kemarin sih jauh ya jadi skill 1nya begitu aja sih temen-temen gue gak tau sih kalo misalnya gue skill 1 gini orang itu bisa masuk atau gak ya kayaknya sih bisa ya tuh kalian liat ya gak keluar ya berarti bisa temen-temen beda sama skill keduanya dia yang keduanya dia tuh adalah gravity globe gue pake ya kita kayak ngebentuk kubah dan itu lama temen-temen durasinya liat nih ini padahal durasi gravity globe-nya aja tuh lumayan lama loh 12 detik atau berapa gitu tapi kalo buat farming temen-temen kalian pake nih misalnya ya pake ini kan ngebentuk nih bulet nah ini dia akan bertahan sampe tinggal 3 detik cooldown-nya jadi kalian bisa langsung pake lagi sih tuh 3 2 1 pake dan ini bisa ditahan ya tuh gue gak tau sih ditahan buat apa karena kayaknya sama aja sih kalo gue liat dari damage sama dari areanya kayaknya sama aja ya coba lagi karena ini enak banget sih ini skill terenak sih temen-temen buat AFK farming ya gue AFK pake ini sih gue tinggal tidur aja udah kayak gini terus gue pake auto-click dia jadi setiap kali ini nge-click setiap kali ini nge-click gitu ya karena kayaknya gak ada bedanya sih kalo kalian mau klik lama apa enggak gue tahan ya tuh kayak gak ada bedanya gitu loh sama aja oke jadi kayak gitu ya temen-temen ya untuk skill 2-nya sedikit simple banget sih tapi ya itu area ya jelas ya dan harus deket sebenernya gak harus deket gak apa-apa sih karena gak ada musuh yang bisa ngedeket gitu loh tuh jika kalian ngekas itu semua keluar musuhnya tuh banyak yang bisa masuk semua tapi kalo orang bisa ya gue gak tau kenapa tuh orang bisa masuk tuh ngajar nih tapi kalo monster-monster gitu gak akan bisa masuk oke kita lanjut aja langsung ke skill ketiga gravitational field ini harus arahin pake kursor kalian ya temen-temen itu apaan sih horror bet anjir kalian harus arahin pake kursor kalian jadi misalnya kayak gini nih dan kalian tahan bisa tuh itu akan naik semuanya ke atas tuh damage kasih lumayan sakit temen-temen 30-an gitu lah ya tapi per second sih ini pakenya bisa agak jauh sih temen-temen skill ketiga kita coba disini ya tuh kalian bisa pake disini tapi gak bisa dipake jauh-jauh juga sih temen-temen ada jaraknya ya jadi misalnya dari sini nih kita kesana pasti udah gak bisa tuh jadi ya jaraknya disinilah tuh nah ini bisa nih kalo tersangking jauhnya kayak gini ini gak bisa nih temen-temen oh sebenernya temen-temen ini bisa diarahin ya skill tiganya sebentar sebentar ini gue arahin kesini lalu gue arahin kesini bisa gak oh iya cuy bisa diarahin pake moss loh skill tiganya ini jadi ketika dia udah jadi bola itu bolanya bisa diarahin temen-temen gue gak tau sih tuh gue arahin apa apa dia jalan sendiri ya karena gue gak apa-apain sih iya jalan oh iya gak moss itu moss tuh gue arahin ya temen-temen ya bisa pake moss loh temen-temen wow mantep juga sih itu skill tiga oke kita lanjut ke skill keempat ini gue kayaknya gak bisa contohin disini deh karena ini nanti baca deskripsi dulu lah ya nah kita jadi kayak kalo kita pake ini jadi kayak armor dan kita imun kalo kena stun ya armor sih begini doang nih temen-temen bam tuh udah begitu doang ya ada kayak ada aura-aura ungu gitu di sekeliling kita dan kita gak bisa kena stun kalo ini masih aktif ya gue gak tau sih durasi berapa lama kayaknya lumayan lama sih tuh ya sekitar 5 detik lah 5 detik lebih lah temen-temen ya lumayan lama sih not bad ya cuman sebenernya cuma buatnya stun doang sih wow itu spektrum akan kita bahas nanti ya itu skill apanya gue gak tau tuh itu masih keren sih oke langsung pake skill kelima ini kita jadi kayak Admiral Fujitora kalian liat ya ini kalian baca deskripsinya dulu ya ini gila banget sih temen-temen areanya gede banget nanti kalian liat ya ini masih cooldown nih keren amat anjir mohak berapi wah ini keren sih keren tuh oke udah gak usah lama-lama lah kita coba aja ya ini dia temen-temen ultimate dari elemental gravity gila gak temen-temen the best sih itu sakit lagi temen-temen kalian tuh hampir langsung sekarat semua gitu loh efeknya sih yang gede banget jadi kita ngangkat semuanya naik ke atas gitu loh dan areanya cukup gede temen-temen not bad not bad buat sekelas gravity ya tapi gue lebih nyaranya ini buat ini sih buat farming ya kalau buat pvp kayaknya bisa tapi kayaknya agak kurang deh kalau menurut gue ya karena tadi gue baru-baru coba untuk pvp dan orang bisa dengan mudah menghindari skill-skill kita gak kayak NPC zombie kayak gini ya NPC zombie tuh gampang buat ngindarinnya kayaknya oke untuk gravity itu aja sih cukup simple ya temen-temen ya harganya 500 diamond jadi kalian farming aja dulu kalau kalian mau farming awal-awal gak punya ini kalian bisa pake water atau kalian bisa pake fire fire kalian bisa pake skill pertamanya nih yang ini kalian bisa pake yang ini karena ini cooldownnya cuma 3 detik gitu temen-temen cuma 3 detik dan itu ngebakar area kalian ya jadi lumayan sakit sih atau kalau kalian punya lava juga lava bisa ya tapi kalau kalian masih elemen basic kalian mau langsung farming buat gravity kalian bisa pake fire atau water water tuh gue nyarahin banget sih pake yang tornado nya karena tornado nya enak sakit oke ini dia spectrum skill pertama itu hollow beam rainbow shockwave skill kedua rainbow fire maximizer itu skill ketiga lalu ada gamma surge skill keempat dan ultimate nya cosmic shine gue gak tau temen-temen ini mana yang harus gue maxin dulu ya setelah power kayaknya sih mana ya karena mana gue butuh banget sih karena ada beberapa skill yang sebenernya bisa di combo tapi ketika gue pake itu gak bisa karena mana kurang gitu jadi gue akan maxin dulu dimana kita ya abis itu baru mungkin help atau stamina ya oke temen-temen jadi ini dia elemen spectrum kita langsung coba aja ya skill pertama apa namanya hollow beam kita coba ya wow oh ternyata itu hollow beam wajah sakit banget temen-temen gila iya sakit banget ini hollow beam apa-apaan wow dan ini katanya bisa diarahin sebentar gue coba ya kita coba lagi ya hollow beam that can be controlled by their mouse cursor to deliver several blast apa sih maksudnya gue gak ngerti sih apa yang bisa diarahin tadi gue udah arahin sih mungkin arahin ininya ya lurus gitu ya karena ini lurus doang sih tapi sakit banget temen-temen oke kita langsung coba pake skill dulu rainbow shockwave kita kayak maju ke depan gitu sih dan kita low damage sih ini masuknya temen-temen jadi kita kayak maju ke depan udah cukup ya oh oke jadi cuman kayak lunge ke depan gitu doang sih lompat dan low damage temen-temen low damage aja 100 HP seriusan itu low damage loh temen-temen dan mana aja cuman pake sedikit spammable lagi wah OP OP ini kayak water water waterglade kayak pudel-pudel tapi ngedamagenya lebih sakit 100 HP kalian lihat tuh barusan wah sakit loh ini lumayan loh oke kita langsung coba skill ketiga rainbow fire maximizer ini kalo gue baca-baca sih kita kayak nembakin gitu ya kita coba wanjay ngebakar kalian lihat temen-temen ngebakar cuy wooo sadis keren gue demen banget di spektrum bakal ini semua wooo glide yoi wuh kalian lihat damage nya itu sakit banget skill pertama apa-apaan coba kita lihat nampis ini nyampe gak ya oh nyampe temen-temen wah gila sakit sih oh dan ngeheal cuy kalian lihat barusan gak gue baru nyadar loh skill 3 ini ngeheal kalo kena musuh nih tuh ngeheal cuy wah OP anjay sejajah semua skill ini lagi enggak 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 cuman skill 3 doang enggak tia udah nge-damage terus nge-skill heal anjir apaan ini OP banget temen-temen apa ini spektrum OP mantap saya mahal dapetinnya ya skill keempat wooo satisfying banget gamma surge kita langsung coba skill keempat lagi deh 300 sih temen-temen lumayan sakit ya anjir keren ini skill-skill spektrum keren semua sih temen-temen udah best sih ini kita langsung coba skill kelima kosmik wow apa yang terjadi tuh wow wooo keren banget cuy keren banget keren banget keren banget sumpah keren banget wah sadis jadi kayak musuh yang kena di skill-in kita tuh jadi kayak ketahan gitu loh kalian lihat gak sih tadi mereka kayak gak bisa gerak gitu loh dan pas kena itu jadi kayak ada kayak pelangi-pelangi yang jatoh gitu loh dan itu sadis sih keren banget ini ini keren banget ultimatenya aduh gue demen banget skill pertama juga gue demen banget tuh kayak spiral gitu ya anjir tuh keren banget sih sumpah keren wah gila healnya tuh gede loh temen-temen 20 loh per hit ya jadi kalau kena semua ya kalian bayangin aja tuh berapa banyak oke temen-temen kita langsung coba skill kelimanya aja ya kita coba lagi ya karena gue penasaran banget nih jadi kan nyoba cuma sekali doang tuh dan itu cuma kayak glimpse doang loh kayak wow ternyata kayak gini ya tapi belum lihat secara pasti gimana sih kita coba ya oke temen-temen oke temen-temen oke high damage itu setara sama crystal kemarin loh temen-temen untuk harga yang dapet kan lumayan akal sih temen-temen pertama kita harus ngedapetin crystal dimana kalian butuh water dan earth itu aja udah 450 diamond gitu lalu kalian butuh light dimana light ini harganya 650 jadi ya kalau dihitung-hitung ya 1100 lah temen-temen 1100 diamond untuk ngedapetin sebetul kalau menurut gue sih ya worth it aja ya karena skill ketiganya ini apa ini must ngeheal cuy skill ketiganya tuh ngeheal gede pula 20 loh lumayan gak temen-temen dan ngedamage ya biasanya kalau skill heal kayak install kemarin sama ngeheal yang light itu kan cuma satu kali gitu doang ya dan itu gak nyerang musuh dan ini nyerang musuh loh skill skill lainnya kayak prisma gini juga lumayan keren sih temen-temen karena ini wah gila keren banget kalian liat tuh efeknya sih keren banget loh sadis sih sadis efeknya keren banget gue demen oke temen-temen kayaknya sampai disini dulu ya video kita untuk kali ini so besok hari kamis sampai jumat kita mau main apa ya gue pengen bikin vote sih nanti kalian tungguin aja ya di community tab ya gue pengen bikin vote nanti kita main dread out atau kita coba untuk main yang lain gitu yang kalian pengen mainin saya roblox ya so yaudah terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian supaya channel kita semakin berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton